Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang saya akan membagikan full video match open sharing channel Dihancurkan 6-2 oleh subscriber Teman-teman semua lihat Squad saya kekuatannya di 4700 Kemudian ini kondisinya Messi ke atas, Henderson ke atas, Krenier ke atas, Maldini ke atas ya Oke, kayak saya rasa ini tidak terlalu masalah di pemain saya Saya percaya diri udah ini pasti bakal menang Karena pemain saya posisinya ke atas dari belakang, tengah, dan juga depan posisinya ke atas Dan juga si Donnarumahnya ini kondisinya hijau teman-teman semua tuh Ke atas tapi nyerong Jadi kondisinya ini udah kondisi maksimal bagus banget Dari depan Messi, Henderson ke atas, Maldini, Krenier ke atas Kemudian si Donnarumah keepernya itu agak nyerong ke atas Warna hijau teman-teman semua Jadi makanya saya tidak terlalu banyak formasi Saya malah lebih banyak memilih kostum yang saya pakai Cocoknya warna apa Seperti itu Oke, ya kita akan mulai match yang pertama teman-teman semua Oke, bola berada pada sudut Inter Milan ya teman-teman semua Oke, kita mulai diserang teman-teman semua Nah, oke Nah, ini sepertinya kita main pelan saja Oh, kenapa blunder? Harusnya ke-delight pak Kenapa kamu ngovernya ke si Skriniar? Oke, gol pertama ini Ini murni blunder saya ya teman-teman semua Dan nanti sekarang mulai pertandingan Mulai banyak putus-putus Kita akan hitung sama-sama ya teman-teman semua Oke Satu Dua Tiga Empat Empat Yeay Teman-teman semua Jadi dalam kondisi putus-putus memang paling enak kamu main long ball Karena itu akan membuat back lawan kamu itu telat untuk mengantisipasi long ball kamu Karena putus-putus sementara penyerang kan memang lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Yeay Oke, memang sebelas Dua Tiga belas Oke, ya memang karena dengan long ball ini Back jadi telat untuk mengantisipasi Sementara penyerang kan pengaturannya udah langsung ke atas terus Maju terus makanya tidak akan terganggu Oke, enam belas Tujuh belas Dan Delapan belas Sembilan belas Berapakah? Masih sembilan belas Lancar jaya Oke, dua puluh Dua satu Oke, long ball Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua Tujuh Dan yeay Gaw ke tiga Dua delapan Dua sembilan Dua Tiga puluh Oke, teman-teman semua ini baru lima belas menit perjalanan 15 menit di Pes ya Ini sudah 30 kali putus-putus dan saya pun pusing teman-teman semua untuk menghadapinya Dan mungkin saya akan coba ganti mungkin ya gelandangnya saya menggunakan pemain jangkar satu Mungkin si netpad aja yang saya ganti Si Henderson juga ini sebenarnya tipenya agak bertahan sedikit Kemudian saya ganti si D-like nya pakai Van Dyke Karena memang dari tadi si D-like ini lolos terus seperti itu Mungkin karena strategi saya memang gagal untuk menghadapi long ball teman-teman semua Oke, dan kita tunggu Lama sekali loadingnya Wey Loadingnya lama sekali Wey Nah, oke langsung saja Kita coba teman-teman semua Barangkali memang strategi saya yang agak hancur Jadi sekarang kita mulai agak bertahan sedikit ya teman-teman semua Nah, oke 3-1, 3-2 Kemudian lanjut kita bagi-bagi Susah banget teman-teman semua Jadi Kalau putus-putusnya Terlalu banyak seperti ini Ini akan berdampak banget Buat kamu yang strateginya itu Umpan oper-oper pendek cepat Atau bisa dibilang mungkin ketiketaka Tapi Saya tidak terlalu tiketaka Karena kalau tiketaka kan biasanya mereka menggunakan Gelandangnya itu Pemain jangkar Orkestrator Dan juga Penyerang lubang teman-teman semua Itu kan ada tiketaka yang berni itu kan Gelandangnya itu boss quest Pemain jangkar Kemudian Safi itu orkestrator Kemudian si Iniesta itu tipikal penyerang lubang Nah Walaupun gelandangnya bervariasi seperti itu Cuma kuncinya tetap satu teman-teman semua Kuncinya itu di keahliannya Pasti di antara si boss quest Safi dan juga Iniesta Mereka memiliki Keahlian adalah umpan berbobot Kenapa dalam permainan opor Umpan-umpan pendek ini Kamu harus memiliki pemain yang memiliki kemampuan umpan berbobot Karena dengan memiliki pemain yang umpan berbobotnya bagus Itu akan berdampak kepada passingnya lebih cepat daripada yang lainnya Seperti itu Dan disini Saya sebenarnya koneksi internet ini menggunakan VPN teman-teman semua Makanya saya agak putus-putus dikit Karena ini adalah pertandingan kedua saya Di pertandingan yang pertama tadi Pakai internet normal sih teman-teman semua Cuma agak putus-putus Cuma putus-putusnya dikit lah Hampir paling 10 kali momen putus-putus Dan itu gak kerasa beda dengan ini Disini kan baru 15 menit disininya itu Sudah 30 kali putus-putus Dan itu bad mood banget buat saya teman-teman semua Apalagi ini udah beda 3 Makin gak seneng saya Jadi saya putuskan ketika udah beda 3 ini Emang susah banget teman-teman semua Jadi makanya saya coba Tidak menggunakan strategi long ball Tapi saya masih tetap coba dengan Tikitaka saya jadi oper-oper Karena saya juga masih pengen Pengen nunjukin sebenarnya bahwa Hal ini terjadi karena Bolanya putus-putus teman-teman semua Seperti itu Jadi makanya saya tetap dalam Oper-oper pendek Dan tidak melakukan strategi long ball Seperti itu Dan memang agak berat sih teman-teman semua Kalau kayak gini Tuh long ball semua teman-teman semua Hampir berapa? Ini kan 4 goal ya 5 goal ya 4 goalnya itu semuanya Dari long ball teman-teman semua 1 kali goal pertama itu Dari blunder saya Dan di goal yang pertama Memang blunder sih Seperti itu Dan ini kita Masih coba bagi-bagi Dan ini berat banget teman-teman semua Passing-passingnya itu Di beberapa Waktu Tuh lihat Jadi lebih telat teman-teman semua Ya susah lah Kalau kita main Kayak gini Banyak Lake-nya Mungkin karena memang Internet saya Kesalahan saya Mungkin ya Pakai VPN Tapi secara Board position sih Tetap menang 52% Sama passing-nya Tetap akurat Cuma Walaupun Passing-nya nyampe ke orang Tapi posisinya Nggak enak teman-teman semua Biasanya kan Kalau kamu misalkan Bolanya itu Udah sampai di tangan kamu Biasanya kan langsung Kamu Menargetkan Operan Ke pemain yang lainnya Jadi Kalau kamu misalkan Strategi tikitaka itu Ngopernya itu Jangan sampai kamu berpikir Atau menentukan Pemain yang akan kamu oper Ketika bola sudah ada di kaki kamu Nah biasanya Kalau teman-teman Yang menggunakan Strategi tikitaka Yang saya rasakan Itu enaknya adalah Ketika kamu oper Bola Ketika kamu oper Nah ketika bola Masih dalam perjalanan Menuju pemain kamu Itu kamu sudah Bisa menentukan Kamu akan mengoper Ke pemain yang mana Seperti itu Karena Kalau kita main Tikitaka kayak gini Atau permainan Umpan-umpan pendek Kayak gini Kita tidak terlalu Membutuhkan skill dribble Cuma yang Kita butuhkan itu adalah Umpan-umpan akurat Dari semua pemain Teman-teman semua Jadi Ketika kamu Misalkan ada pemain Pemain 1 2 dan 3 Nah ketika kamu Dari pemain 1 Nge-oper ke pemain 2 Ketika bola Masih dalam perjalanan Menuju ke pemain 2 Itu kamu sudah melihat Selah Kira-kira pemain 3 Atau pemain 4 Yang akan kamu Operkan bolanya Seperti itu Nah nanti ketika Bola sudah berada Di pemain 2 Langsung kamu Operkan Ke pemain 3 Jadi Melihat Ruang kosong Melihat ruang kosongnya Itu bukan saat Bola sudah dipegang Oleh pemain yang kedua Tapi Melihat ruang kosong Itu ketika Bolanya Masih Dalam perjalanan Menuju ke pemain yang kedua Nah ketika Bolanya sudah berada Di pemain yang kedua Nanti kamu langsung Diarahkan operanya Ke pemain yang ketiga Atau pemain yang keempat Dan nampaknya Mulai masuk ke menit 70 ini Mulai lebih stabil ya Teman-teman semua Saya mulai agak bisa Mengoper-oper Seperti itu Dan biasanya Sebenarnya di babak kedua Saya menggunakan Mbak AP sih Untuk menyerang Cuma memang Saya sudah males Sebenarnya teman-teman semua Pake match ini Makanya Yaudah deh Pake pemain yang seadanya aja Kayak gitu Dan ini mulai Agak lancar sih Teman-teman semua Hampir Lebih dari menit 70 ini Gak ada lag loh Sama sekali Mulai lagi ada Bangke Banyak banget lagnya Teman-teman semua Seperti itu Jadi Buat teman-teman Mungkin Kamu bisa ngasih saran nih Buat Saya Atau Teman-teman yang lainnya Yang Nonton Video ini Mungkin Gimana sih caranya Supaya Koneksi kita Stabil Seperti itu Karena Kebetulan sih Ini saya menggunakan Kuota Kebetulan Indihome saya Belum diperpanjang Teman-teman semua Mungkin Besok saya Mau match lagi Sama Inter ini Nanti Saya akan menggunakan Wifi Mungkin jadi Biar lebih stabil Seperti itu Dan juga Mungkin di pertandingan Besok Tidak akan saya rekam Teman-teman semua Karena Karena saya udah Kalah begitu jauh 6-2 Teman-teman semua Dan Saya penasaran Teman-teman semua Kok saya bisa Kalah 6-2 Kan Sangat Apa ya Memalukan sekali 6-2 Teman-teman semua Dan Ya Tapi Permainan long ball Ini juga Memang membutuhkan Skill Teman-teman semua Tanpa skill Kamu gak akan Bisa long ball Seperti itu Cuma Ya Seperti itulah Kalau Apa Ininya putus-putus Kalau di long ball Back kita Tetap Pasti telat Untuk Mengantisipasinya Seperti itu Ya Kuncinya Long ball Sebenarnya Di center back Teman-teman semua Kalau center back Kamu udah Bisa nutup Yaudah Wassalamualaikum Cuma Nah Lihat Saya pun Ini kan Tadi pake Long ball Itu kan Lolos Gampang banget Teman-teman semua Lolosnya Kenapa Karena backnya Jadi telat Jadi ketika Backnya mau Mengantisipasi Nyundul Itu telat Jadi bolanya Lolos Langsung Ke penyerang Kamu Tinggal Ditendang Dan kalau kita Lihat Di statistiknya Teman-teman semua Untuk penguasaan Bola Saya 58% Dengan Umpan akurat 85% Itu pun Dengan lag Teman-teman semua Coba Bayangkan Tanpa ada lag Itu kira-kira Berapa persen Itu Umpan akuratnya Teman-teman semua Ini hampir Kayak Liverpool Versus Atletico Madrid Teman-teman semua Liverpool Itu Ngasai Pertandingan Tapi secara hasil Liverpool Kalah Dari Atletico Madrid Ya Itu yang namanya Strategi Bebas Mau strategi Defensif Offensif Itu Semuanya Itu strategi Jadi Memang ini strateginya Jago banget Terima kasih Sudah match Dengan Open Sharing Channel Dan Nanti Match lagi Dengan Open Sharing Channel Dengan sinyal yang lebih stabil Terima kasih Telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh